Hai guys selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini yes jadi hari ini video ini saya akan membahas mengenai jadi ada beberapa hai kenapa itu lampunya jadi beberapa waktu kemarin pada saat saya upload video Yamaha XSR susah banget ngomongnya Yamaha XSR-155 tersebut ada beberapa yang menanyakan juga masalah perbandingan antara XSR-155 sama W175 yang TR ataupun yang biasa ya kalau menurut saya ini dia ini saya akan membahas mengenai hal tersebut ya Oke tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya tentu juga follow Instagramnya DK8000 kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ya jadi guys saya mungkin ulang lagi sedikit ya jadi hari ini video ini akan membahas mengenai beberapa rumor beberapa pendapat yakni yang membenturkan Yamaha XSR-155 dengan Kawasaki W175 baik yang TR ataupun versi yang biasa ya atau juga mungkin ada yang ngebandingin XSR yang Cafe Racer dengan keluarga W175 baik yang TR Cafe Racer ataupun yang W175 biasa ini pendapat saya ya kalau kawan-kawan ada yang berbeda pendapat saya rasa sah-sah saja ya namanya juga kita diskusi nanti kalau diskusi nanti tulis di kolom komentar ya Oke kenapa saya bilang ini menurut saya ini kelasnya kita benar-benar nggak ketemu kenapa nggak ketemu satu XSR-155 itu dari tampilan fisiknya sudah kelihatan bahwa dia menganut aliran retro modern namanya retro modern itu adalah motornya tampilannya retro motor tampilannya rada klasik tapi di sana ada kata modernnya jadi modernnya ini lebih ditunjang kepada sisi teknologi Bama penggunaan lampu LED terus ada fitur-fitur lain ya yang teknologi zaman now sekarang ya terus belum lagi penggunaan beberapa part yang memang zamannya jam motor jadul dulu nggak ada part ini di satu sisi Yamaha W175 itu konsepnya adalah pure motor klasik ya motor retro lah bisa dibilang ya dengan tampilannya yang seperti itu ya jadi dari itu aja pertama udah kelihatan nggak ketemu ya jikapun dibenturkan saya rasa nggak adil ya Oke jikapun ada tetap maksa pun dibenturkan kita beranjak hal yang kedua yakni dari mesin retro modern namanya aja udah retro modern ya udah dia mesinnya udah ya kayak XR155 dia udah menggunakan mesin 155 cc dengan teknologi VVA plus ada radiatornya plus ada slitheric clutchnya pula mana ada motor retro kayak gitu ya motor plastik kayak gitu ya kan ya mungkin kalau mau tergede lain cerita ya kita ngomong berbicara di kelas 150an 175 cc ya jangan di atas 155 cc ke atas nah sedangkan dari Kawasaki W175 dan teman-temannya baik yang TR atau boarding cafe racer itu pure dia masih menggunakan mesin dengan berpendingin udara dan tidak ada fitur tambahan apapun juga jadi kalau kawan-kawan pernah tahu gimana motor-motor jadul atau motor klasik dulu yang cuman berpendingin udara ya tidak ada radiator tidak ada air coolernya nah persis kayak gitu no make sense sama sekali kan mereka berdua ini dibenturkan Oke terus yang ketiga yang kelihatan juga paling aku menurut saya yang parah banget adalah seperti saya sebutin tadi penggunaan fitur-fitur XR155 karena dia sudah menggunakan eh monoshop terus sudah menggunakan tuh sepatu upside down terus tankinya pakai kondom dibandingkan dengan keluarga W175 yang jelas-jelas kalau sok depannya masih menggunakan teleskopik itu pun ditutup semacam plastik gitu ya supaya dia awet sih sok bekernya ini silnya supaya nggak cepat jebol terus sok bekernya belakang juga masih stereo dimana biasanya sok Stereo itu Lebih Cocok cenderung digunakan Untuk motor-motor yang memang alirannya Klasik So dengan 3 itu saja Sudah mentah bahwa 2 motor ini Bisa berhadapan head-to-head No sama sekali enggak Jika pun dipaksakan Ya munggu-munggu aja Cuman gak epot-epot Terus kalau pertanyaannya Terus siapa dong kalau gitu lawannya XSR155 Jawabannya gampang Kawasaki enggak punya Yang punya cuma Honda Honda XMotion Udah itu doang Terus yang lain Nah yang lain sih saya belum tahu ya Belum ada Belum ada yang itu masih gelap Sama juga halnya dengan Kawasaki W175 Terus lawannya siapa? Ya saya bilang Enggak ada lawan Kawasaki benar-benar melenggang sendiri Dengan W175-nya Jikalaupun Honda berminat melawan Dia turun dengan menggunakan CB-nya Baru ketemu Itu bawa cocok head-to-head Pakai semua pendingin udara lah Tampilan jaduh Sompai kerskerio Terus apa namanya Sok depan juga teleskopik Baru mantap Itu baru ketemu Epo to Epo Ya Jadi Itu saja dulu Kayaknya video singkat 7 menitan Dari Saya Mengenai W175 TR W175 biasa Dan juga W175 KVR-HR yang sudah dimana Betulnya ya Versus Yamaha XSR 155 Dan Yamaha XSR 155 Yang versi custom-nya Yang versi KVR-HR-nya Jadi Kawan-kawan Kalau misalnya ada Jadah setuju Dengan pendapat saya Silahkan tulis di kolom komentar Kita diskusi Yang sehat Jangan asal tulis Oke Saya rasa demikian dulu Jangan lupa Di like, share, komen, dan di subscribe Channel CDK8000 Kita ketemu lagi Di video-video mendatang Terima kasih sudah menonton Have a nice day Bye bye Ciao Terima kasih sudah menonton